Kenaikan harga cabai tersebut disebabkan akibat cuaca buruk sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai tersebut disebabkan akibat cuaca buruk sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai dan bawang putih tersebut selain adanya perayaan Tahun Baru Imlek juga disebabkan oleh faktor cuaca buruk yang mengakibatkan para petani mengalami gagal panen cabai sehingga pasokan cabai sulit diperoleh pedagang di pasaran. Tingginya harga cabai tersebut sangat berdampak terhadap pembeli. Saat ini daya beli masyarakat terhadap cabai rawit, cabai tanjung dan bawang putih mulai berkurang. Mencapai 120 yang awalnya sekitar Rp40.000. Untuk cabai keriting? Cabai keriting yang tadi Rp40.000 sama mencapai Rp80.000 sampai Rp100.000. Kenaikan harga komoditas cabai di pasar Mukachi Anjur tersebut dibenarkan oleh pihak pengelola pasar. Namun untuk kenaikan harga cabai rawit tidak dipengaruhi adanya Imlek. Kenaikan cabai dan bawang putih tersebut sudah terjadi sejak awal bulan Januari hingga sekarang terus merangkak naik. Karena diguyur terus hujan, kebanyakan busuk panennya sedikit. Jadi barang di lapangan ngurang lah, ngurang. Kami hanya bisa memantau kan, memantau di lapangan. Terus tidak bisa misalnya menurutkan atau menyeimbangkan harga. Karena harga itu menurut pasaran di sini. Misalnya kalau barang kurang, pembeli banyak, ya jelas itu akan menimbulkan kenaikan yang cukup lumayan. Terkait kenaikan harga cabai, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Meski demikian pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan harga di pasaran untuk segera dilaporkan ke pihak terkait untuk segera ditanggulangi.